Tandiborobudur Tama-tama kita mulai dengan sejarah Candiborobudur. Candiborobudur dibangun pada abad ke-9 oleh Raja Shalendro, Conan. Pembangunan Candiborobudur ini memakan waktu lebih dari 70 tahun dan membutuhkan sekitar 2 juta batu untuk pembangunannya. 2. Candiborobudur juga memiliki arsitektur yang sangat unik dan rumit. Di dalam Candiborobudur terdapat sekitar 504 arca Buddha dan memiliki setidaknya 72 buah stupa. Arsitektur Candiborobudur juga memperlihatkan pengaruh dari agama Buddha dan Hindu yang tercampur. 3. Candiborobudur merupakan candi terbesar di dunia yang dibuat tanpa menggunakan bahan pengikat apapun. Yap, kamu tidak salah dengar. Candi ini memang dibuat tanpa pengikat sama sekali. Selain itu, Candiborobudur juga memiliki ketinggian mencapai 42 meter dan memiliki ukuran 123 x 123 meter. Sungguh luar biasa bukan? 4. Candiborobudur memiliki ukuran kubah yang sangat besar dan mega. Kubah Candi ini memiliki ukuran diameter sebesar 34,5 meter dan dibuat dari batu andasit. Kubah ini juga dilengkapi dengan relif-relif yang menceritakan tentang ajaran Buddha. 5. Salah satu fakta yang membanggakan adalah Candiborobudur diakui sebagai cagar budaya dunia oleh UNISDL pada tahun 1991. Selain menarik dan memiliki nilai sejarah yang tinggi, Candi ini juga menjadi daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Apakah kamu sudah pernah berkunjung ke sini? 6. Selain memiliki arsitektur yang indang, Candiborobudur juga memiliki simbolisme yang unik. Terdapat tiga zona yang ada pada Candiborobudur yang mewakili alam semesta menurut ajaran Buddha. Zona ini melambangkan proses perjalanan mencapai kebijaksanaan dan kesadaran. HMM, keren ya? 7. Taukah kalian bahwa Candiborobudur pernah mengalami berbagai kerusakan dan pengabayan? Pada tahun 1814, Belanda menemukan Candiborobudur dalam kondisi yang tidak terawat. Namun, setelah melalui proses restorasi yang panjang, Candiborobudur dapat kembali menjadi seperti semula. 8. Candiborobudur memiliki view yang sangat indah dari atas. Setelah melalui anak tangga yang sangat panjang, kamu bisa melihat keindahan alam di sekitar Candi. Mulai dari sawal, pegunungan, dan hutan. Sungguh mengagumkan bukan? 9. Setiap tahun, Candiborobudur menjadi tempat perayaan Hari Waisak yang besar. Pada saat Hari Raya Waisak, ribuan orang akan berkumpul di Candiborobudur untuk memperingati hari kelahiran, pengabdian, dan kematian sang Buddha. 10. Salah satu daya tarik dari Candiborobudur adalah karya seni relif yang ada di dalamnya. Relif ini merupakan gambaran dari kisah-kisah kehidupan Buddha, termasuk jataka atau cerita tentang kehidupan Buddha dalam wujud hewan. Seni relif ini menjadi bukti kebesaran kerajaan Buddha pada masa lalu. Candiborobudur merupakan bukti gemilang senai, arsitektur, dan spiritualis Buddha yang terwujud dalam relif-relif yang ada di dalannya. Candiborobudur adalah salah satu situs bersejarah paling mengesankan di Asia Tenggara dan menjadi saksi perkembangan agama Buddha di Indonesia. Maka dari itu, kita harus senantiasa menjaga salah satu situs bersejarah ini.